Beberset tingkat kasus kriminalitas tentang penyelidupan narkoba dan juga minuman keras lokal di polsai kawasan Pelabuhan Laut Jayapura di sepanjang tahun 2020 terjadi penurunan. Angga kriminalitas di kawasan Pelabuhan Laut Jayapura yang paling menonjol yaitu kasus penyelidupan narkoba dan minuman keras lokal jenis Sopi dan Siti. Saat ini dikonfirmasi Kepala Kepersian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Ibtu Ennis Romoni mengatakan bahwa terhitung sejak Januari hingga Desember 2020 terdapat 10 kasus yang ditemukan. Di antaranya kasus penyelidupan narkoba sebanyak 5 kali dan penyelidupan minuman keras lokal jenis Sopi dan Siti sebanyak 5 kali. Di mana miras tersebut berasal dari luar Papua, sementara jika dibandingkan dengan kasus pada tahun sebelumnya, tahun 2020 terjadi penurunan. Kasus yang kita tengani di Kepala Tiga Laut yang kita tangkap miras sebanyak kurang lebih 5 kali dan narkoba kurang lebih 4 kali selama dari Januari sampai sekarang. Karena waktu itu pandemi, jadi kita fokus untuk mengatur masyarakat yang turun maupun yang naik agar ikuti sesuai protokol. Jadi kami tidak terlalu fokus ke situ, tapi tetap kami berharap pemeriksaan. Kapolsek Kepala Laut, Jayapura menambahkan di tahun 2021 pihaknya akan lebih intens dan memperketat dalam pengamanan serta pemeriksaan barang bawaan penumpang yang hendak naik maupun turun. Demi mencegah melintasnya barang-barang terlarang seperti minuman keras dan narkoba ke kota Jayapura maupun keluar Jayapura. Dari kota Jayapura, Darul Mutakinai News, Jayapura melaporkan.